Intro Terjun ke dunia musik dangdut harus ada sesuatu yang berbeda yang dihadirkan Silvana Herman Ini ditunjukkan ane begitu ia biasa disapa dengan kehadiran lagu dangdutnya yang bertajuk Bang Toyik Mabuk Janda Judul lagu yang terkesan ngebanyol ini diharapkan jadi langkah tepat bagi perjalanan Silvana Herman ke industri musik dangdut Hari ini ane syuting lagu anak terbaru Syuting lagu anak terbaru, lagunya judulnya Bang Toyik Mabuk Janda Seru banget, seneng banget karena ane tuh kan penyanyi pop Tiba-tiba sekarang coba sesuatu yang baru ane coba dangdut Lagu bertajuk Bang Toyik Mabuk Janda diharapkan bisa mengantarkan karir Silvana Herman ke dunia musik dangdut secara profesional Apalagi dirinya sadar betul jika musik dangdut tidak bisa lepas dari masyarakat Indonesia Langkah baru Silvana Herman ini dirasakan sangat tepat yang membuat dirinya makin percaya diri atas karirnya sebagai penyanyi dangdut Kan gini, berawalnya sih gak sengaja gitu minta lagu Makam Janda Pengennya sih minta lagu sama Apoy Tapi ternyata gak bikin lagu buat orang lain Apoynya Terus tiba-tiba kita ngobrol-ngobrol Gak tau gimana aku juga awalnya dari gimana gitu Tiba-tiba jadi dangdut gitu Tapi kalau pikir-pikir sempet pikir lama juga gitu Kan kalau kita show pilkada-pilkada kemana-mana pasti di daerah-daerah itu orang minta Biar kita mau nyanyi-nyanyi lagu apapun pasti akhirnya puncaknya dangdut, happeningnya dangdut Gak ada salahnya, Ano mencoba rekaman dangdut mudah-mudahan bisa diterima masyarakat dangdut Indonesia Dan Ano seneng banget rekaman dangdut karena dangdut itu kan ciri khas karakter masyarakat Indonesia Budaya masyarakat Indonesia, jadi gak ada salahnya Ano mencari kenda Sampai jumpa di video selanjutnya